Salah satunya adalah membaca teman-teman sekalian, salah satunya adalah membaca, maka dari situ apalagi yang kita tunggu teman-teman sekalian, apalagi yang kita lalaikan, apakah kisit ini bisa menjamin. Sederolon puluhan peserta dari Himpunan Mahasiswa Islam Caba Melabuh, selasa siang menggelar aksi di Bundaran Pelor, Melabuh. Aksi rangkaian memperingati hut ke-72 HMI dengan tuntutan mendorong minat baca di berbagai kalangan di kabupaten itu. Karena kita melihat bagaimana perkembangan Hawak yang terjadi sekarang, ini kenapa Hawak bisa dikonsumsi oleh publik. Dan kita juga melihat hasil daripada presentasi daripada Indonesia hari ini beringkat uang minat baca sendiri. Artinya, ini adalah krisis intelektualitas yang terjadi di Indonesia sendiri. Kalau seperti ini, apalagi kita menghadapi era 4-0. Jadi, pemuda-pemuda melenial sekarang, kalau memang minim dalam niat baca, artinya mereka tidak akan mengetahui, tidak akan cerdas dan tidak akan bagaimana berpikir positif ke depannya. Apalagi tujuan HMI sekarang bukan menjadi tujuan organisasi HMI, tapi kita punya goalnya yang ingin dicapai oleh dari PB HMI itu menunjukkan generasi Indonesia emas pada tahun 2034. Nah, ini juga butuh persiapan-persiapan bagi kaum-kaum melenial dan seluruh masyarakat helem yang generasi bangsa nantinya. Makanya, ini kita gerakkan, kalau bisa nantinya terjadi satu hari tanggal baca di Aceh Barat. Nah, setiap bulan pasti ada tanggal 5. Kalau bisa, pemerintah merespon untuk menjadikan ada satu tanggal baca bagi Aceh Barat. Artinya, semua aktivitas di Aceh Barat, baik warung kopi, dinas, sekolah, membawa buku baca ke tempat pekerjaannya, ke tempat aktivitas sehari-harinya pada tanggal tersebut. Artinya, tanggal itu menjadi tanggal baca bagi Aceh Barat. Serta aksi meneriakan yel-yel, serta teatrikal membaca dan membawa sejumlah pesan terkait gerakan literasi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambian TV Penis bersama-sama kita membudayakan, gigiyatkan, atau budaya.